Banyak yang tidak tahu konsep rukiah itu sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana dan bahkan tanpa perlu harus pergi ke tempat terapis rukiah sekalipun Nah bisa dilakukan oleh setiap orang dan hasilnya insya Allah lebih maksimal ketika seseorang melakukan rukiah dengan diri sendiri Simak videonya di channel berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua terima kasih yang terus mengikuti channel Musila Haji Terima kasih yang telah subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi Karena demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini Dan saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya Sahabat sekalian, konsep rukiah itu sangat sederhana, sangat mudah dan bahkan hasilnya lebih optimal dibandingkan seseorang pergi ke terapis rukiah Nah yang harus kita ketahui sahabat, rukiah itu adalah semacam seperti kalau kita bilang jampi-jampi atau azimat-azimat yang itu hanya kita lantaskan kepada Al-Quran Jadi kalau ada azimat-azimat selain pada Al-Quran atau bacaan-bacaan yang dihayati Maka itu termasuk rukiah, syirkiah yang sirik atau jimat-jimat yang sirik Ini dilarang dalam agama sahabat Seperti saya sudah sampaikan juga bahwa Tidak boleh mencampur aduk antara rukiah syariah dengan rukiah syirkiah Tidak boleh mencampur akidah dengan kesyirikan Nah sahabat, banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya rukiah itu adalah bacaan Al-Quran yang kita bacakan lalu kita hayati Maka hasilnya dapat kita rasakan orang akan menjadi sembuh lalu gangguan-gangguan jin akan segera hilang Nah termasuk sahabat adalah sebuah kesalahan Kalau ada di masyarakat contohnya kayak di Saul Unto ada juga saya sering melihat Bahkan di daerah lain saya sering juga melihat Ada yang membawa-bawa tasbih di atas mobil Lalu atau memasukkan surat yasin ke dalam jog mobil atau ke dalam jog motor Sahabat ini adalah sebuah kekeliruan dalam rukiah, dalam pengobatan, dalam perlindungan diri Walaupun dengan embel-embel agama Tidak boleh sahabat Al-Quran kita bawa dengan landasan Bawa suatu saat nanti ketika kita di perjalanan Kita punya ruang waktu Al-Quran kita baca Itu baru benar sahabat Atau tasbih kita gantungkan di kaca spion mobil Ketika ada waktu senggang kita bertasbih sambil menghitung dengan tasbih Jadi salah akidah kita sahabat Kalau kita membawa Al-Quran kemana-mana Untuk sebagai perlindungan atau jimat Dan begitu juga dengan tasbih Salah besar kalau kita membawanya kemana-mana Karena untuk perlindungan Apatah lagi sahabat Kalau kita membawa benda-benda yang sama sekali Tidak ada hubungannya dengan agama Contohnya membawa taring harimau Membawa bulu musang Membawa cincin ini dan itu Membawa tanah Apalagi seperti kain kafan Tali pusar bayi Sahabat itu sangat salah Nah konsep rukiah sederhana ini sahabat Seperti yang terus saya sampaikan bahwa Akidah yang kuat Pemahaman agama yang lurus Keyakinan bahwa Al-Quran adalah obat Ini harus benar-benar dimatangkan sahabat Dilatih diri ini Untuk meyakinkan diri ini bahwa Al-Quran benar-benar adalah obat sahabat Sebagaimana saya juga sering menyebutkan Sahabat Rasulullah ketika Ada yang terkena gigitan Hewan berbisa Lalu ia membacakan Segelas air putih dengan Tujuh kali Al-Fatihah Maka Alhamdulillah Penyakitnya segera sembuh Lalu Rasulullah juga pernah Mengusapkan tubuh yang sakit dengan Membacakan Rukiah-rukiah Nah ini sahabat Konsep inilah yang harus kita dudukkan Bahwa Al-Quran adalah penenang jiwa Al-Quran adalah obat untuk segala penyakit Adalah puncak pengobatan sahabat Al-Quran ini adalah puncak pengobatan Bahwa 55% penyakit seseorang itu berdasar Atau berawal dari hati yang sakit Bagaimana cara menyempuhkan hati? Tidak ada cara lain sahabat Kecuali dengan zikrullah Mengingat Allah Baik itu dengan zikir-zikir Salawat Ataupun membaca Al-Quran Nah ini Kalau hati kita sehat sahabat Maka tubuh kita akan sehat Baru ditambah nanti dengan Obat-obatan Atau makan-makanan Yang disunyakan oleh Rasulullah Seperti Madu Kurma Habatus sauda Daun bidara Minya zaitun Ataupun air zam-zam Nah sahabat Konsep pengobatan ini Adalah Kita seringkali Tidak Istiqomah dalam laksanakannya sahabat Sebagai contoh Ketika hati kita gundah Kita Masih terus terpuruk dengan kegundahnya itu Hilir mudik Entah kemana Tidak tahu arah Tetapi hati kita masih Terus bermasalah Anggaplah dia ada bermasalah Dengan rumah tangga Dengan istri Dengan suami Lalu ia terus mencari Dan terus mencari Solusi Jalan keluar Tapi Seolah-olah sahabat Ia ini berlari dari Agama Lari dari Allah Seharusnya sahabat Permasalahan seperti ini Kita kembali kepada agama Maka rukiyah adalah Solusi atas Segala Permasalahan manusia Di atas dunia ini Termasuk segala Bentuk penyakit-penyakit Yang menyerang dalam tubuh Saya menyarankan sahabat Kalau kita ada Permasalahan Ada sakit Coba Coba Dipraktekkan sahabat Ketika kita galau Itu biasanya hati kacau Dan itu akan menimbulkan penyakit Nah Bodohnya kita Kita mencari Obat Yang sebenarnya Tidak ada hubungannya Apa maksudnya Sebenarnya hati kita yang sakit Sahabat Efeknya adalah Asam lambung kita kumat Lalu kita pergi Ke dokter Minta obat Asam lambung Nah Intinya kan sebenarnya Tidak nyambung Sebenarnya hati kita yang sedang bermasalah Sahabat Mengakibatkan efek samping Asam lambung Itu makanya Ada orang yang ketika diobat Ketika di Dibelikan obat Dia tidak sembuh-sembuh Karena Dia tidak mengobati Inti dari penyakitnya Seperti Ada atap yang bocor Seseorang ini Terus mengepel Basahan-basahan Dari bocoran atap di atas Tetapi dia tidak Berusaha memperbaiki Atap yang bocor itu Dia terus mengepel Air yang Menetes ke lantai Nah Inilah konsep Sebenarnya Hatinya yang sakit Harusnya dia diobati Yaitu dengan Al-Quran Dengan Rukiya Kita praktekkan Kalau kita ada masalah Kalau kita ada sakit Seperti Sahabat Rasulullah Ini Cobakan Praktekkan Kita kan seringnya Seringnya Tidak mau Sahabat Seringnya Ini karena Rasa percaya kita Terhadapan Quran Benar-benar Rendah Sahabat Ada permasalahan Pegang dada kita Sahabat Lalu baca Al-Fatiha Seminimalnya Tujuh kali Kalau bisa sampai Lima puluh kali Kalau bisa sampai Seratus kali Insyaallah Sahabat Dijamin Gundah Gulana kita Kekacauan Pikiran kita Itu akan bersih Seperti debu Yang menempel di keramik Disiram dengan air Percayalah Sahabat Kalau kita ada masalah Baca Al-Fatiha Bahkan sampai Banyak Lima puluh kali Sampai Seratus kali Insyaallah Sahabat Akan Hilang Segala Gundah Gulana hati kita Termasuk juga Sakit Sahabat Batuk Bacakan Al-Fatiha Minumkan Air putih kita Nah permasalahan Sahabat Yang pertama tadi Kita sering Tidak yakin Bahwa Al-Quran Adalah penyembuh Bagi kita Lalu Ketika Terapi Seperti Menyuruh kita Untuk berzikir Kita hanya zikir Tiga kali Sepuluh kali Lalu kita menyimpulkan Wah tidak sembuh Dengan zikir Saya sudah zikir Tapi kok gak sembuh Pak Ustaz Nah Berapa kali Anda zikir Saya baca Quran Seperti yang Ustaz suruhkan Seperti yang Ustaz rekomendasikan Saya baca Quran Sudah saya baca Ustaz Tapi hati saya tetap tidak tenang Pertanyaannya Berapa lembar Anda baca Quran Rasulullah Menyarankan sahabat Agar seseorang ini Minimal Satu hari itu Baca satu juz Al-Quran Nah Ini dia Kata kuncinya sahabat Jalan keluarnya Bagi seseorang Yang punya permasalahan hidup Sudahkah Anda Membaca Al-Quran Satu juz Satu hari Coba rasakan Sahabat Coba rasakan Ketika Anda Masalah Anda sakit Bawa baca Al-Quran Lihat bagaimana Reaksi tubuh Anda Sahabat Dia akan menolak Anda Mengambil Al-Quran Hati Anda Diri Anda Setan yang sedang Mencengkram Anda Itu berusaha Menghindarkan Anda Dari Ngambil Wuduk Duduk Ambil Al-Quran Mulai membaca Al-Quran Sedikit demi sedikit Baris per baris Halaman per halaman Lembar per lembar Sampai satu juz Ini benar-benar Barat Ujian bagi seseorang Yang tidak membiasakan dirinya Dan keyakinan bahwa Al-Quran Menyembuhkan sahabat Percaya sahabat Kalau Anda Mau duduk Ngambil wuduk Lalu Membaca Al-Quran Sejuz Insya Allah Hati Anda Akan segera Teduh Tenang Nah Begitu juga Dengan zikir Disuruh Zikir oleh Terapis Rukiah Sudah Saya sudah Zikir Tapi tidak sembuh Sahabat Biasanya rata-rata Kita kalau Membaca Al-Quran Satu juz Berapa Berapa menit Atau berapa jam Kalau saya Alhamdulillah Biasanya sekitar Empat puluh menit Mungkin ada yang Sejam Atau sampai satu setengah jam Nah Sudahkah Anda Berzikir Selama empat puluh menit Atau satu jam Atau satu setengah jam Atau jangan-jangan Anda Hanya zikir Tiga kali Lalu Ingin mendapatkan hasil maksimal Coba sahabat Percayalah Ketika Anda Hati Anda Gundah Gulana Anda bermasalah Ada penyakit Dalam diri Anda Coba Zikir Minimal Empat puluh menit Terserah Apakah Subhanallah Walhamdulillah Walai ilai lallahu Wallahu akbar Atau salawat Allah mas'u'ala Muhammad Walai ilai Muhammad Dan zikir-zikir yang lainnya Coba sahabat Minimal empat puluh menit Kalau bisa Satu jam Kalau bisa Satu setengah jam Ini rukiah Yang tidak Disadari oleh Masyarakat Oleh jamaah Oleh umat Bahwa kedahsyatan Al-Quran ini Tidak ditemukan Karena Minimnya interaksi Baru baca Al-Quran Beberapa laman Dia minta hasil yang Maksimal Baru zikir Berapa kali Dia minta hasil yang maksimal Coba sahabat Minimal baca Al-Quran Satu juz Sekali duduk Atau satu hari Dan Berzikir minimal Empat puluh menit Atau satu setengah jam Atau lebih Insya Allah sahabat Inilah Konsep dasar Rukiah sebenarnya Bahkan Tidak perlu Datang ke Terapis Rukiah Kalau seperti ini Penyakit-penyakit Yang ada dalam diri kita Orang susah tidur Ada bisikan-bisikan Aneh dalam dirinya Rumah tangga Bermasalah Dekati diri dengan Al-Quran Rukiahkan semuanya Sakit kepala Rukiahkan Sebanyak-banyak Yang kita bisa Bacakan Al-Quran Sakit perut Bacakan air Air putih Sebanyak-banyak Al-Fatiha Tiupkan Lalu minum Ambil madu Ambil habatul saudah Bacakan Al-Fatiha Bacakan Al-Quran Zikirkan sahabat Insya Allah Kita tidak perlu Ke terapis Rukiah Tidak perlu ke doktor Insya Allah Silahkan dibuktikan Silahkan dicoba Semoga terinspirasi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati